Ustaz, apa-apa doang orang yang sedang berpuasa bersiwak? Ya, jadi bersiwak itu ya, itu kan diantara faedahnya, itu menghilangkan bau mulut. Jadi Alhamdulillah ya, orang kalau pakai siwak itu ya, nah itu mulut itu jadi nggak bau. Kapan kita pakai siwakan itu? Nah siwakan itu bangun tidur, mau tidur, siwakan. Jadi siwak, tapi yang fresh, yang fresh. Jadi di mana kita beli yang fresh? Beli Saudi. Jangan yang di tempat itu, tempat itu biasanya bau, kalau anak nggak suka, anak beli banyak sekalian ya, jadi yang 15 real itu, yang terpanjang itu, potong-potong 3. Nah anak beli sampai berapa real, sampai 150 jadi 10, potong-potong, taruh di botol. Nah nanti, botol yang kering, nggak ada airnya sama sekali, masukkan di kulkas. Begitu udah nggak enak kita pakainya, langsung kita ambil lagi. Biasanya kita pakai sebulan, dua bulan, nah pakai lagi, nah gitu loh. Jadi seperti itu, kemudian setiap hari cuci. Jangan sudah campur sama jigongnya, nggak dicuci-cuci juga gitu loh. Nah, mencari cuci. Kalau sama pagi-pagi itu, cuci, pakai lagi. Nah, jadi basah, terus enak dipakainya itu nggak sakit gitu loh. Nggak keras, nggak merotol lagi gitu loh. Itu siwak. Nah, oleh karenanya, orang kalau lagi puasa, kalau siwakan, bau mulutnya itu bisa hilang. Padahal bau mulut itu, ya, itu salah satu yang harus dipertahankan. Kata Nabi SAW, Lakhalu fufa miswa'imi atyabu indallah minrehil misik. Nah, sesungguhnya, bau mulut dari seseorang yang berpuasa itu, ya, itu lebih harum daripada baunya misik. Maksudnya apa? Jadi kalau kita itu pergi Jumatan. Sudah apa? Pakai minyak wangi, kan? Tambah mahal minyak wanginya, tambah besar pahalanya. Ya kan? Tambah banyak keluar energinya, tambah besar pahalanya. Tambah banyak uang yang keluar, tambah besar pahalanya. Nah, gitu loh. Dan, minyak wangi yang paling bagus itu, yang paling mahal itu, ya, misik. Tapi, misik yang asli. Jangan misik yang nyong-nyong itu, gitu loh. Kalau misik yang nyong-nyong itu, ya, pusing gitu. Bukan yang semacam itu maksudnya. Misik itu yang warnanya putih, ya. Enak, harum, baunya. Saya pernah beli yang asli dan sampai sekarang saya punya, ya. Nah, itu harganya 1 tola, ya. 1 tola itu. Atau 10 mili, Fem. Itu bibitnya itu sampai 300-350 real, gitu ya. Kalau uang sini 700-1 jutaan lah, gitu loh. 200 ribu, 1 jutaan, gitu. Nah, itu misik, gitu. Jadi, baunya misik itu seperti itu, Fem. Nah, itu kalau kita pakai untuk Jumatan, kan besar pahalanya. Lebih besar pahalanya yang menetapkan, ya, mempertahankan bau mulut yang nggak enak itu karena kita puasa, Fem. Daripada kita itu pakai menyawangi pada waktu Jumat atau waktu Lebaran. Itu loh maksudnya, gitu loh. Fem. Nah, oleh karena itu, maka para fukuhak mengatakan, Kapan bau mulut itu tampak? Bau mulut itu pagi belum tampak. Kecuali memang kalau mulutnya membau, dari pagi sudah tertampak, gitu loh. Oleh karenanya, orang yang punya bau mulut, ya, sadar. Artinya apa? Itu diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk dihilangkan baunya. Kenapa? Nabi Muhammad SAW bersabda, Iman. Jadi, kendiri kita itu, kalau orang itu kumpul sama kita, senang. Jangan kumpul sama kita, dia langsung nggak enak atau tahan nafas. Apalagi kalau sumpah mauntung sekarang ada corona, jadi nggak pakai cipika-cipiki, gitu loh. Bagi. Nah, kadang-kadang ada yang sudah selaman, nggak cukup pakai selaman, cipika-cipiki lagi, gitu loh. Sambil cipiki, baca salawat lagi, salallahu alhamdulillah, bau mulutnya nggak enak lagi, gitu loh. Karena akhirnya kita nahan nafas, gitu loh. Nah, jadi oleh karenanya, jadi, jangan sampai ada bau mulut, ya. Kalau semua kita itu bau mulutnya, makanya masker itu banyak, apa, fungsinya, hikmanya itu banyak. Diantaranya fungsinya masker itu, ya, selain dia itu bisa menahan diri, mencegah diri daripada terpapar COVID-19, diantaranya adalah kita tetap tahu bau mulut kita kayak gimana, gitu loh. Nah, gitu loh, itu di antara fedahnya. Orang sekarang banyak yang nggak paham, bau mulutnya nggak enak, tapi ngomongnya nggak ditutup mulutnya. Harusnya kalau dia itu sadar, bangun tidur, ya, atapnya masih bau-baunya, gitu, itu kalau ngomong itu hendaknya, ya, tutup, gitu loh. Jadi jangan sampai kita ngomong, akhirnya orang itu dengar bau kita, kan, akhirnya orang itu kan menghindari kita, atau menahan nafasnya, dan sebagainya, gitu loh. Karena tidak ada satu orang pun yang senang dengan bau mulut itu nggak ada. Nggak dirinya sendiri, nggak orang lain, apalagi orang lain, dirinya sendiri nggak senang, apalagi orang lain, gitu loh. Atau dia mendekat kepada kita, nggak tahu yang kita termasuk yang bau ketiaknya, bau lidah buaya, misalnya, gitu. Nah, itu kan, jadi orang itu, apalagi orang seperti, apa, ustadz, dan sebagainya, nggak pantas yang semacam itu, gitu. Nabi SAW itu, yang paling disenang itu adalah minyak wangi, ya, ini lihat aja, di kantoran itu minyak wangi, banyak, macam-macam. Dari mulai gahru-gahru, dan sebagainya semuanya, kenapa? Kita suka. Dan biasanya, orang yang senang dengan minyak wangi itu, orang yang cerdas, tapi minyak wangi yang nggak nyong-nyong, gitu ya. Nampaknya, kalau nyong-nyong, jangan, gitu ya. Nah, jadi bikin pusing sama orang, gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Ulama mengatakan, kapan bau mulut itu tampak? Nah, jadi kalau semua bau mulut itu tampak, itu biasanya, kalau sudah masuk, waktunya duhur. Kalau belum waktu duhur, sudah bau, berarti memang ada bawaan, ya. Harus dihilangkan, gitu. Ilangkan gampang? Gampang. Itu ranahnya siapa? Ranahnya ulama? Bukan. Ranahnya siapa? Ranahnya dokter. Sama seperti COVID-19 ini. Ranahnya dokter. Gimana caranya? Datang ke dokter. Tanya, dok, saya ke sini, dok, karena ingin pereksa bau mulut saya, kenapa kok bau, ya. Itu dokter apa? Dokter yang menangani semaca itu adalah dokter THT. Spesialis THT. Kasih tahu sama dia, nanti dilihat, di pereksa itu ada ilmunya, itu. Oh, gigi kamu banyak yang bolong, makanya bau. Nah, kan ketahuan? Oh, berarti giginya tinggal di? Apa? Di? Di tembel, gitu loh. Tinggal datang ke dokter gigi. Oh, bilang, enggak dokter, giginya semuanya sempurna, enggak ada yang, enggak ada yang apa, enggak ada yang lobang, enggak ada yang sisa makanan, apa, berada di situ, gitu. Oh, berarti apa? Dia mungkin punya penyakit dalam, ada penyakit-penyakit perut tertentu, itu bisa membuat bau mulut itu enggak enak, gitu loh. Oh, enggak juga. Nah, tadi makan apa? Oh, tadi makan bawang mentah, ya pantas, tadi makan apa? Petai, jengkol, ya pantas, bau mulut, gitu loh. Nah, itu tinggalkan. Jadi, kalau dia mau kumpul sama orang, jangan makan petai, jangan makan jengkol, makanya hukumnya makeruh, gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Cari alasan itu apa, sebab itu apa, gitu. Nah, kenapa? Kita itu diperintahkan untuk menjadi orang sempurna. Faham? Walaupun enggak ada yang sempurna, kecuali para nabi dan para rasul. Tapi kita dituntut untuk menjadi orang sempurna dalam pandangan orang. Karena Allah. Bukan karena manusia itu, tapi karena Allah. Kita diperintahkan seperti itu. Oleh karena Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan Allah itu itu lebih senang kepada mu'min yang kuat daripada mu'min yang lemah. Allah tahu lebih senang kepada mu'min yang rapi daripada yang enggak rapi. Faham? Mu'min yang sehat daripada yang enggak sehat. Nah, itu kan dikihaskan ke situ semuanya, gitu loh. Nah, jadi. Bahkan Imam Syafi mengatakan Jangan kalian tampakkan yang namanya kekurangan kita. Apalagi sampai ketahuan oleh musuh. Karena sebuah cercaan. Karena kalau sumpah ma'ib kita ketahuan sama musuh, maka akan jadi sebuah cercaan kepada kita nanti. Nah, oleh karena kita itu sebisa mungkin menutupi. Jangan tampak, gitu loh. Faham? Nah, menutupi dohir batin. Dohir supaya tidak jadi omongan orang. Batin supaya kita selamat daripada dosa. Nah, itu maksudnya. Itu diperintahkan dalam agama seperti itu. Memang. Jadi, An-Nadhafatu Minal? Minal Iman. Nah, kata ulama, berubahnya mulut ini ketika masuk waktu salat duhur. Makanya kalau sudah masuk waktu salat duhur, hukumnya makro pakai ini. Tapi sebelum masuk waktu salat duhur, boleh kita pakai. Sunnah masih? Masih sunnah. Nah, tapi diperhatikan kalau kita lagi puasa, kita pakai siwak, ya. Kalau sebelumnya sudah digunakan, maka hanya dikeringkan dulu. Dikeringkan dulu. Nah, gini misalnya. Keringkan. Nah, jadi apa? Ke kain dulu. Atau pakai tisu. Nah, sehingga bahkering. Baru kita pakai. Takutnya, kalau masih basah, kemudian kita pakai lagi, maka basahnya tadi kan karena air luda. Air luda sekarang bercampur dengan air luda yang di dalam ini. Kemudian kita telan. Batal loh puasa kita. Itu maksudnya. Karena apa? Kita meminum air luda, menelan air luda, itu kemudian tidak apa-apa. Asalkan, tidak bercampur dengan ajis. Dan, masih di dalam sekitar mulut. Belum keluar. Nah, kalau ini kan sudah keluar. Terpisah. Masukkan lagi. Berarti kan, sudah dari luar. Bercampur dengan air luda kita di dalam, itu bisa membatalkan puasa. Jadi, kalau sudah dohur, maka hukumnya makro. Tapi sebelum dohur, tidak makro. Ada juga yang berpendapat, sampai asar. Itu kalangan haba air itu biasanya sampai asar. Ada pula yang berpendapat tidak makro selamanya. Tetap hukumnya disunahkan untuk bersiwak. Nah, itu pendapatnya Imam Nawawi. Silahkan. Mau pakai siwak, tapi pastikan untuk tidak sampai ada bekas ludah yang sebelumnya digunakan. Jadi, seperti itu. Wallah subhanahu wa ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.